Pukulan Naga Sakti Jilid 6 Jauh-jauh datang kemari, apa sebenarnya tujuan Mohuan Im Sin Ang memutar sepasang biji matanya, lalu mendengus, HMM. Masih seperti kata-kataku semula, kau harus belajar ilmu silat bersama lho. Kau anggap mungkinkah aku dapat meluluskan permintaanmu itu teriak TNKHI. Kalau kau tidak meluluskan, maka kubunuh dirimu aku tahu, sudah pasti kau tak akan melepaskan diriku, cuma selain itu tentunya kau masih ada rencana yang lain bukan? Terkejut sekali Huan Im Siu Ang setelah mendengar perkataan itu, bentaknya, dari mana kau bisa berkata demikian TNKHI mendengus dingin. HMM, aku tahu kalau kau datang bersama seseorang yang menyaru sebagai orang tosu, dengan kemampuan yang kau miliki, apa perlunya membawa seorang pembantu untuk membunuhku? Dan lagi, kalau ingin turun tangan juga kau tak usah melakukannya di luar perbatasan. HMM, coba pikirlah kalau kau tiada tujuan lain kenapa berbuat demikian ketika rahasianya ditebak secara jitu. Huan Im Siu Ang segera merasa bahwa kecerdasan TNKHI benar-benar mengerikan sekali, hawa napsu membunuh segera menyelimuti wajahnya. Bocah keparat, kau memang kelewat pintar, orang pintar semacam kau tak boleh dibiarkan hidup terus, tapi memandang di atas kecerdikanmu itu, boleh saja ku terangkan duduk persoalan sebelum membuat mampus dirimu. Setelah berhenti sebentar, dengan senyuman licik menghiasi bibirnya, ia melanjutkan, di rumah makan bukit umusan ku temui kau masih hidup segar bugar, bahkan tanda terlukap pun tak ada. Waktu itu timbul rasa heran dalam hati, sebetulnya ingin ku tanyai keadaan yang sesungguhnya kemudian baru menghadiahkan sebuah pukulan, tapi kemudian ketika ku lihat kau berangkat keluar perbatasan untuk mencari Solojin, Niatku itu segera ku urungkan, rencana busuk apa yang kau dapatkan heeh, 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 sekarang rencanaku telah dilaksanakan, kau si bocah keparat juga bakal mampus, tentu saja lohu akan terangkan semuanya kepadamu HMM, omongan manusia sesat semacam kau belum tentu benar. Aku pun belum tentu akan mendengarkan obrolanmu itu heeh, 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 menggunakan kesempatan selama kunjunganmu ke perbatasan untuk mencari Solojin, aku telah melepaskan api di dalam dunia persilatan. Soal ini, kau bersedia untuk mendengarkan tidak TNKHI menjadi tertegun, lalu ujarnya, HMMM, apakah ucapanmu itu bukan hanya mengigau belaka igawan? HMMM, apakah kau lupa bahwa lohu masih mempunyai seorang rekan yang lain benar, dia ada di mana sekarang HMMM, HMMM, tentu saja dia masih ada urusan yang harus diselesaikan, Lohu bertugas memancingmu datang kemari, sedangkan dia akan masuk ke dalam kamarmu dan menggunakan pek giok pei dari Partai Siaulim serta Tik Yamleng dari Partai Butong untuk membuat dua buah bekas di atas meja bakal. Setelah mendengar perkataan itu, TNKHI baru merasa amat terkejut, segera teriaknya. Sungguh haaah, 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 HMMM, HMMM cuma tertawa terbahak-bahak. TNKHI menjadi naik pitam, teriaknya lagi, iblis keparat, kalau ingin mencari urusan denganku, cari saja langsung kepadaku, mengapa mesti menfitnah orang lain sahut? Tuhan Im Sin Ang sambil tertawa bangga, Partai Siaulim dan Partai Butong mentang-mentang menganggap dirinya partai lurus, di mana saja mereka selalu unjukkan sikap angkuh, HMMM. Lohu paling benci dengan gaya semacam itu, maka sengaja ku carikan sedikit keramaian buat mereka agar bertarung dengan Sologin. Haaah, 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 akibat dari pertarungan ini maka suatu pertempuran sengit antara jago di luar perbatasan dan daratan Tionggoan pasti akan segera berkobar mimpi. Punti NKHI tidak menyangka kalau iblis ketua ini sedemikian kejinya, lama sekali ia berdiri tertegun saking mendongkolnya, lama sekali akhirnya dia baru berkata dengan gemas, Iblis laknat kalau melihat tampangmu mah tidak mirip orang Aidan, sebenarnya apa tujuanmu menerbitkan badai dalam dunia persilatan? Dan mendengar ucapan itu, mendadak sekujur badan HMMM anggam metar keras, sahutnya sambil menggertak gigi. Lohu bernama U.I.S.M.Ciat, kemunculanku sekarang adalah untuk membasmi seluruh dunia persilatan guna membalas dendam bagi kematian Toa Koko Ieteng. Berbicara sampai di situ, mendadak dengan wajah mengerikan, ia membentak keras, bocah keparat, sudah puas bukan? Sekarang, serahkan selembar nyawa anjingmu itu. W.S. Sebuah pukulan dahsyat segera dilontarkan ke atas tubuh Tieng KHAI. Dengan latihan yang amat tekun, ilmu Sian Tian Bu Hek Jigi Sien Keng yang dimiliki Tieng KHAI sebenarnya sudah mencapai puncak kesempurnaan, apalagi ketika mendapat pengobatan dari Wang Oh Sian Su, terpengaruh oleh tenaga Pek Khui Tiau Yang Tai Hoat yang digunakan Hoesyo tersebut, keempat macam obat mustika yang mengeram dalam tubuhnya telah dibaurkan oleh tenaga itu sehingga akibatnya tenaga dalam yang dimiliki pemuda itu memperoleh kemajuan yang makin hebat. Selain itu, setelah memperoleh dua kali pengalaman di Kihian Sian Cheng maupun Bong Soat Hong, dia tahu bahwa ilmu silat amat penting bagi seseorang yang berkelana dalam dunia persilatan. Oleh sebab itu, setiap kali ada kesempatan, dia selalu memperdalam pelajaran ilmu silat yang diajarkan Tian Liyong Geros yang kepadanya, yakni tiga jurus telapak tangna, tiga jurus ilmu jari, tiga jurus ilmu pedang dan tiga jurus ilmu pukulan. Selama beberapa bulan ini, boleh digelang dia memiliki kematangan yang cukup menyakinkan di dalam kedua belas jurus ilmu silat perguruannya itu, otomatis kedasyatannya juga luar biasa. Sebaliknya Wan Im Sing Ang masih menganggap pemuda itu seperti dulu, dalam serangan yang pertama ini, dia tak lebih hanya menggunakan tenaga sebesar tiga bagian. Dalam perkiraan TNKHI waktu itu, dia pasti akan tewas oleh serangan lawannya yang begitu dasyat dalam benci dan gusarnya, sambil menggertak gigi, dia bertekad akan menggunakan segenap tenaga dalam yang dimilikinya, sekalipun tak bisa mati bersama, paling tidak dia ingin melukai iblis tua itu. Maka buru-buru dia merendahkan pinggangnya ke bawah, lalu sepasang telapak tangannya didorong ke depan untuk menyambut datangnya serangan itu. Iblis tua itu tertawa sinis, baru saja dia hendak mengejek, tiba-tiba diketahui keadaan tidak beres, segera bentaknya, bocah keparat, ternyata kau berani menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya untuk menambah kekuatannya di tengah jalan jelas tak sempat maka tak bisa dihindari lagi, suatu bentrokan kekerasan segera terjadi di tempat itu. Belah am di tengah ledakan keras, ternyata TNKHI berhasil menang di atas angin. Berhasil dengan serangannya yang pertama, TNKHI tak berani beraya lagi, segera bentaknya, iblis tua sambut pula sebuah pukulanku ini sebuah pukulan yang amat dasyat segera dilontarkan ke depan, deruan angin pukulan makin kencang, sudah jelas kekuatannya jauh di atas serangan yang pertama tadi. Waktu itu Huan Im Sin Ang masih berdiri tertegun, dalam keadaan gugup ia tak sempat menghimpun tenaga lagi, untuk kedua kalinya dia kena didesak sehingga mundur setengah langkah. Sekarang Huan Im Sin Ang baru tahu kalau dia sudah salah menilai kekuatan musuhnya, dalam keadaan gusar yang memuncak, tak kuasa lagi dia tertawa seram. Dengan wajah menyeramkan, dia membentak keras, bocah keparat, sudah saatnya bagaimu untuk pulang ke rumah nenekmu, telapak tangan kirinya segera diayunkan ke depan, bersamaan waktunya lengan kanan juga diangkat menyentilkan serangan ilmu jari segulung desingan angin tajam diikuti pukulan gencar langsung meluncur ke tubuh TNKHI. Si anak muda itu tak menyangka kalau musuhnya sangat lihai, setelah beberapa kali berhasil lolos dengan selamat, disangkanya kepandayan yang dimiliki Huan Im Sin Ang tak lebih cuma begitu saja. Meski dia juga melihat kalau Huan Im Sin Ang melancarkan ilmu pukulan dan ilmu jari hampir bersamaan waktunya, ia tidak gentar, sepasang tangannya segera didorong ke muka untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut. Ternyata keadaannya kali ini jauh berbeda tenaga pukulan lawan terasa bagaikan gulungan ombak dasyat di tengah samudera yang melanda tiba, segenap kekuatan yang dipancarkan olehnya kena didesak ke kedua belah samping, berbareng itu juga segulung desingan angin tajam langsung berputar dan meluncur ke arahnya. Menyadari kalau gelagat tidak menguntungkan, si pemuda bermaksud untuk berkelit, sayang keadaan sudah terlambat dan ia merasa tidak bertenaga lagi. Kontan saja sekujur badannya terasa bergetar keras, tenggorokannya terasa anjir, tubuhnya segera terlempar sejauh dua kaki lebih dan nyaris terjatuh ke dalam jurang. Untung saja dalam saat-saat terakhir serangan jari lawan masih sanggup ditangkis oleh angin pukulannya sehingga kehilangan sasaran dan tak sampai menghajar jalan darah jikan hiap di tubuhnya. Tapi sekalipun begitu toh ia terluka parah, darah segar munkrat keluar dari mulutnya dan untuk sesaat tak sanggup bangkit berdiri. Berbaring di atas tanah, pemuda itu merasakan kepalanya pusing dan matanya berkunang-kunang, dia tidak tahu kalau tubuhnya sudah menempel di tepi jurang. Dengan suara gelisah Huan Im Sin Ang segera berteriak, hati-hati pinggirmu adalah jurang yang sangat dalam. Huan Im Sin Ang bisa berteriak demikian, bukan lantaran ia gelisah karena menguatirkan keselamatan pemuda itu. Sesungguhnya dia tak ingin kesalahan yang pernah diperbuatnya itu sampai terulang kembali, ia bertekad untuk membunuh TNKHI tepat di depan matanya sehingga buktinya ada. Padahal TNKHI sedang berbaring di tepi jurang, ini membuatnya tak sanggup turun tangan, sebab sekali bertindak salah hingga tubuh TNKHI jatuh ke dalam jurang bisa jadi peristiwa di puncak Bong Soat Hang di bukit umusan akan terulang kembali. Sesungguhnya tujuan orang ini boleh dibilang sangat keji, siapa tahu masih mendingan seandainya dia tidak berteriak, akibat dari teriakan tersebut, keadaan bertambah runyam. TNKHI sendiri pun pada mulanya merasa bingung dan tidak habis mengerti setelah mendengar teriakan itu, dia merasa tindakan dari iblis tua itu seakan-akan sangat bertentangan sekali dengan tujuan yang sebenarnya, tapi sejenak kenudianya lantas memahami maksud serta tujuan yang sebenarnya dari iblis tua itu. Kontan saja hawa amarahnya berkobar, dengan dingin dia berkata, aku sudah mempunyai perhitungan sendiri, tak perlu kau risaukan sembelari berkata dia malah melejit, dan bergeser makin mendekat sisi tebing jurang tersebut. Iblis tua itu menjadi sangat rikuh dan serba salah, telapak tangannya sudah diangkat ke atas siap diayunkan, tapi dahinya segera berkerut dan telapak tangan itu terhenti di tengah jalan. Selang sesaat kemudian, ia menurunkan kembali lengannya, kemudian setelah tertawa seram katanya, jadi kau anggap setelah berbuat demikian maka kau bisa lolos dari kematian? Heeh, 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 lohu akan mencoba untuk saling bertahan dengan dirimu ketika itu TNKHI berada di atas sebuah batu datar di tepi tebing jurang, sekalipun tak mungkin menerima sergapan dari musuhnya, namun berada dalam pengawasan orang terus-menerus memang bukan sesuatu yang aneh dirasakan. Maka darahnya mendidih setelah mendengar ucapan dari iblis tua itu, segera katanya dengan marah, Iblis Lagnat. Walaupun aku tak bisa lolos dari tanganmu hari ini, tapi kau pun jangan harap bisa membalaskan dendam bagi kematian kakakmu. Kau anggap dengan kekuatanmu seorang mampu untuk memusuhi seluruh umat persilatan di dunia ini. Iblis tua itu tertawa seram, dia mengangkat tangannya ke atas dan berkata dengan santai, dengan mengandalkan cap satai POO, 13 pangeran, yang berada di bawah pimpinanku pun seluruh dunia persilatan dapatku kuasai, buat apalohu mesti turun tangan sendiri sekalipun posisinya sudah berada dalam keadaan terancam, namun TNKHI sama sekali tidak melepaskan kesempatan untuk menyelidiki keadaan lawan, maka dengan wajah santai sekali tidak berubah, katanya dengan dingin, siapa yang dimaksudkan dengan cap satai POO itu? Belum pernah ku dengar tentang nama tersebut, hei, jangan mencoba untuk main gertak sambal kembali Iblis tua itu tertawa seram. Heeh, 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 buat apa kau mesti memancing dengan kata-kata yang memanaskan hati? Sekalipun lohu tidak becus juga tak akan membohongi manusia yang hampir mampu seperti kau. Keapsatai POO yang berada di bawah pimpinan lohu terdiri dari pelbagai anggota dalam partai besar dunia persilatan mereka adalah CINIAN TAISU dari SIAO LING PEI, ITIN TO TIANG dari BUTONG PEI, PUTUISIAN SENG dari HOASAN PEI, CUKA, TIKO AII, KAKI TUNGGAL BERTOYA BESI, dari KEI PANG, LAK BIN WANG WEI, HARTAWAN BERWAJAH ENAM dari KELUARGA TONG, SIAO BIN KIM KONG, MALAIKAT RAKSASA BERWAJAH SENYUM, dari CIN SIA PEI, IT CIKIAM, PEDANG SATU HURUF, dari TIONG LEM PEI, TOHO A SOHLI, GADIS SUCI BUNGA TOH, DARI PULAU SOH SIM TU, GIOK CHIANG LOSET, IBLIS WANITA BERTOYA KEMALA, DARI CHIANG HANG WAN, DITAMBAH LAGI DENGAN HUI HANG KIAM, PEDANG ANGIN BERPUSING, LOK YAP BIAN HONG, HEMBUSAN ANGIN DAUN BERGUGURAN, DAN HEK BIN BUPAH, RAJA LALIM BERMUKA HITAM, SEKALIAN 13 ORANG SELESAI MENDENGAR NAMA-NAMA TERSEBUT, TIENG KHI DIAM DIAM MERASA TERPERANJAT SEKALI. Sebab kenyataannya ketiga belas orang itu masing-masing tersembunyi di dalam setiap partai besar, sebagai musuh dalem selimut sesungguhnya mereka benar-benar menakutkan sekali. Sebagai seorang pemuda berjiwa ksataya, sekalipun jiwanya berada di ujung tanduk. Dan berbahaya sekali, apalagi soal dunia persilatan sama sekali tak ada sangkut praut dengan dirinya, tapi ia tetap merasa murung dan gelisah. Setelah berpikir keras sekian lama mendadak satu ingatan melintas di dalam benaknya lalantas mengawasi iblis tua itu sambil berlagak seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu apapun, sementara tangannya yang lain disembunyikan di balik punggung dan mengerahkan tenaganya untuk mengukir nama-nama yang telah didengar tadi di atas batu cadas. Sebagai pemuda yang cerdas dan cekatan dalam waktu singkat nama serta asal-usul dari ketiga belas pangeran Capsatai PO itu sudah selesai terukir di atas batu. Mendadak timbul satu persoalan dalam benaknya, maka sambil melanjutkan tulisannya dia bertanya lagi, Iblis laknat. Kalau memang Capsatai PO itu disisipkan ke dalam partai-partai besar, sekalipun ilmu silat mereka lebih lihai pun, tak akan lebih hebat daripada ciang bunjinnya sendiri, mana mungkin mereka sanggup untuk melakukan pemerontakan? Iblis tua itu segera tertawa seram. Heeh, 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 tentu saja lo telah mewariskan kepandayan lain kepadanya, mendadak ia seperti merasakan sesuatu, matanya yang buah segera berputar, kemudian bentaknya, bocah keparat, apa yang sedang kau lakukan di tengah bentakan keras, sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke depan. Waktu itu TNKHI sedang menulis nama dan asal-usulnya, ketika merasa gelagat tidak beres, dia menjadi terkejut sekali untuk membalas jelas tak bertenaga lagi, terpaksa dia melejik dan menggelinding masuk ke dalam jurang. Dengan cepat Iblis tua itu menyusul ke tepi jurang, ketika melongo ke bawah dan menyaksikan kabut tebal menyelimuti dasar jurang tersebut, tanpa terasa dia mendongakan kepalanya dan kembali tertawar bahak-bahak dengan bangganya. Haaah, haaah, jurang ini begini dalam, sekalipun nasibmu sangat mujur pun lohu tidak percaya kalau kau bisa selamat dari musibah ini. Seraya berkata ia membalikan badannya ketika melihat tulisan di atas batu paras mukanya agak berubah, tapi sejenak kemudian timbul rasa sayang di atas wajahnya. Aaai, betul-betul sayang sekali, gumannya, bakat yang begitu bagus tak bisa lohu pergunakan, jangan salahkan kalau lohu terpaksa harus mengambil tindakan keji, dengan uring-uringan dia lantas berlalu dari situ. TNKHI tak sudi mati di tangan Iblis keji tersebut, maka sewaktu menyaksikan sapuan kilat dari Huan Im Sin Ang menyambar. Datang, buru-buru dia maju ke depan dan menggelinding masuk ke dalam jurang. Pemuda itu memang seorang manusia yang berotak cerdas, sekalipun ia merasa perbuatannya terjun ke dalam jurang telah menyanyiakan harapan ibunya, tapi ia sama sekali tidak takut, sebab dia merasa yakin kalau jiwanya tentu melayang. Malahan ketika mendengar suara deruan angin dan menyaksikan pemandangan di sekelilingnya yang luncur lewat sangat cepat timbul suatu kesan yang menarik dalam hatinya. Setelah melewati kabut yang amat tebal pemandangan di sekelilingnya menjadi lebih terbuka, dasar lembah pun tampak jelas sekali. Hutan pohon BWE yang lebat dengan bunga yang harum, mendatangkan suatu pemandangan yang idah menawan. Sambil tertawa pikirnya kemudian, tempat ini benar-benar merupakan suatu tempat yang paling ideal untuk mengubur jenazahku. Belum habis ingatan tersebut melintas lewat dalam benaknya, mendadak dijumpai ada seorang kakek berambut putih sedang duduk bersilat tepat di bawahnya. Kakek itu duduk tak berkutik sambil menundukkan kepalanya kalau dilihat dari keadaannya, mungkin ia sedang bersemedi. Terbayang kembali akan akibat yang ditimbulkan dari tubuhnya yang terjatuh ke bawah itu, TNKHI merasakan hatinya tergetar keras, buru-buru dia menggerakkan keempat anggota badannya menggesarkan badannya lebih ke samping, daripada sebelum meninggal dia mesti menyusahkan pula orang lain siapa tahu meski badannya sudah berusaha untuk bergeser ke samping, tapi kenyataannya entah disebabkan daya luncur tubuhnya. Terlampau cepat atau karena persoalan lain, usahanya itu sama sekali tidak mendatangkan hasil apa-apa. Dalam keadaan demikian, ia cuma bisa membenci akan ketidakbecusan dirinya, terpaksa dengan sekuat tenaga dia berteriak keras, hei loti yang yang berada di bawah cepat menyingkir. Siau Seng terjatuh ke bawah cepat minggir. Cepat minggir. Cepat-cepat minggir agaknya kakek di bawah itu seorang yang tuli, sekalipun ia sudah berteriak sampai serak tenggorokan, ternyata sama sekali tiada reaksi apapun. Padahal pada waktu TNKHI berada lebih kurang sepuluh kaki saja dari dasar lembah, ia lantas berseru tertahan dan memejamkan matanya rapat-rapat. Dalam detik tersebut pelbagai ingatan berkecambuk di dalam benaknya, ia merasa waktu yang amat singkat itu bagaikan beratus-ratus tahun lamanya. Mungkin inilah pengalamannya menjelang kematian, cuma sayang ia sudah tak dapat memberitahukan kepada orang lain lagi. Keraak ia merasakan tubuhnya seperti menyentuh sesuatu benda, satu ingatan segera melintas dalam benaknya, aduh, habis riwayatku dia mengira jiwanya pasti akan melayang meninggalkan raganya. Padahal ia sudah dirangkul oleh kakek berambut perak di dasar lembah itu dan sama sekali tidak menderita luka apa-apa. Hanya mengandalkan sepasang tangannya, ternyata kakek berambut perak itu sanggup menahan tubuh TNKHI yang terjatuh dari ketinggian ratusan kaki, dari sini dapat diketahui bahwa tenaga dalam yang dimilikinya boleh dibilang luar biasa lihainya. Setelah menyambut tubuh TNKHI ke dalam pelukannya, kakek itu tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 mana lohu bisa berpeluk tangan belaka menyaksikan kau terancam bahaya? Seriaya berkata dia lantas menundukan kepalanya memperhatikan pemuda yang berada dalam pelukannya itu, tapi selang sesaat kemudian sekujur badannya bergetar keras, ia agak tidak percaya kalau di dunia ini terdapat orang dengan bakat yang begitu bagus. Dengan cepat dia mengucap matanya dengan tangan kiri, kemudian dengan sinar metu berkilat di tatapnya wajah TNKHI lekat-lekat. Makin dia dilihat, ia merasa hatinya semakin bergetar, perasaannya juga semakin emosi dengan wajah kalut bercampur girang dan melemparkan tubuh pemuda itu ke tanah kemudian lompat bangun dan menari-nari seperti orang kalap. Setelah mencapai permukaan tanah, TNKHI segera merasakan hatinya bergetar kera, apalagi teringat kejadian yang baru dialaminya, buru-buru ia membuka matanya lebar-lebar. Ketika dilihatnya keadaan si kakek yang lebih mirip orang gila itu, dia seperti terkesima kemudian menggigit tangan sendiri keras-keras. Mungkin karena terlalu keras gigitannya menjadi tak tahan sehingga menjerit kesakitan. Sesungguhnya kakek itu tidak gila, cuma karena sudah lama hidup mengasingkan diri maka perubahan sikapnya menjadi sangat kentra. Dia pun tersadar kembali ketika mendengar jerit kesakitan dari anak muda itu ketika mengetahui kalau ia sudah bertindak kelewat batas dengan wajah memerah karena jengah katanya. Nak, parahkah luka yang kau dari tahu tidak sahuti TNKHI sambil tertawa getir, aku cuma menggigit diriku sendiri. Setelah agak tertegun, kakek itu segera memahami apa yang terjadi, katanya lagi sambil tertawa, Oh oh, jadi kau mengira dirimu sudah mati. Paras muka TNKHI berubah makin memerah terpaksa dia manggut-manggut. Kakek itu segera menarik tangan kanan TNKHI dan menempelkan ketiga jari tangannya di atas. Nah di pemuda itu, kemudian katanya, Hei pemuda, kalau sedang berjalan masih berhati-hati, untung kau bertemu dengan aku hari ini, coba kalau tidak mana mungkin kau bisa bernyawa lagi. Coba ku periksa apakah isi perutmu sudah terluka atau tidak. Tanda tanya tiba-tiba dia berkerut kening, kemudian sambil menarik kembali tangannya dia berseru, Oh oh, rupanya kau dihajar orang tidak sahuti TNKHI sambil menggeleng, aku sendiri yang melompat ke bawah. Cuma, kakek itu segera menghela nafas panjang ujarnya, lukamu tidak parah, asal bersemedi sebentar keadaan lukamu itu akan sembuh kembali seperti sedia kalah. Bagi seorang lelaki sejati, tidak boleh mempunyai ingatan untuk mengambil keputusan pendek, jika berjumpa lagi dengan urusan di kemudian hari, kau mesti perkeras hatimu, hati mesti tabah untuk menghadapi kenyataan, dengan begitu baru tidak menyianyikan pendidikan dan budi kebaikan orang tuamu. Sesungguhnya persoalan apakah yang membuat pikiranmu menjadi sempit sikap si kakek yang sok memberi nasihat itu hanya membuat TNKHI menyengir pahit. Padahal banyak hal yang berkecamuk. Dalam benaknya, oleh karena ia tak bisa memberi penjelasan lebih jauh, terpaksa sambil tertawa getir katanya, terima kasih banyak loti yang atas petunjukmu, cuma, sulit buatku untuk menjelaskan persoalan ini hanya dengan sepatah kata saja, anak muda, jika kau sudah tahu salah dan mau berubah. Hal itu bagus sekali kata si kakek dengan wajah lembut, urusan yang lewat tak perlu disinggung lagi, sekarang lohu akan membantumu untuk menyembuhkan luka yang kau derita. Kau sendiri berusahalah untuk membantu dari dalam selesai berkata telapak tangannya segera ditempelkan di atas punggung TNKHI. Si anak muda itu menurut dan segera menghimpun tenaga dalamnya dan mengerahkan tenaga siantian buhek Jigi Sien Keng untuk mengelilingi seluruh badannya. Mendadak bagaikan dipagut tular beracun, si kakek itu menarik kembali tangannya, kemudian dengan wajah sungguh-sungguh katanya, Nak, aku lihat siantian buhek Jigi Sien Keng yang kau miliki sudah mencapai puncak kesempurnaan, apakah kau adalah anak murid perguruan Tian Liong Pei menyusul kemudian tertawa terbahak-bahak, Sambungnya, haaah, 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 kau memakai baju berwarna biru, pinggangmu menyoren pedang Tian Liong Kim Kiam sudah pasti bukan anggota Tian Liong Pei saja, Lohu sungguh tolol sekali, aku cuma melihat garismu kamu belaka dengan melupakan dandananmu, bukankah hal ini lucu sekali, mendengar perkataan itu, TNKHI segera berpikir, Tian Liong Pei benar, benar bukan bernama kosong belaka, bahkan seorang kakek yang lama mengasingkan diri di luar perbatasan pun mengetahui nama Tian Liong Pei, berpikir demikian, ia lantas menjawab dengan gembira, Bu Ampua adalah Chiang Bun Jin angkatan ke-11 dari partai Tian Liong Pei, Oha, sesudah termenung beberapa saat lamanya, kakek itu baru berkata lebih jauh, Tahukah kau tentang manusia yang bernama TNKHI selapis rasa kaget dan tercengang melintas di atas wajah kakek itu, pikirannya terasa sangat kalut dan pelbagai macam perasaan berkecambuk dalam benaknya, Ia sendiri pun tak tahu bagaimana perasaannya waktu itu Akhirnya dia menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca dan hampir sejair matanya jatuh berlinang Ternyata kakek itu tak lain adalah kakek TNKHI sendiri, orang menyebut sebagai Keng Tian Giyok Chu dan merupakan Chiang Bun Jin angkatan ke-9 dari Tian Liong Pei 20 tahun berselang, ketika ia menemukan bahwa putra kesayangannya yang merupakan satu-satunya ahli waris dari Tian Liong Pei Dia mencukur rambut menjadi pendeta karena kematian sahabatnya, meski di hati merasa seribu kali menolak tapi untuk menghormati keinginan putranya, terpaksa dia menghela napas dan meninggalkan putra kesayangannya itu Dalam sedihnya dia menjadi putus asa dan segera berkelana jauh keluar perbatasan, dan mengunjungi Gua Tian Liong Tong Tian yang merupakan pusat dari tempat berdirinya Partai Tian Liong Pei di masa lalu Berhubung Gua Tian Liong Tong Tian merupakan tempat berdirinya Partai Tian Liong dan merupakan tempat bersemayanya Chiang Bun Jin Chiang Bun Jin Partai Tian Liong Pei angkatan sebelumnya, Maka tempat itu sangat dirahasiakan sekali letaknya, setiap Chiang Bun Jin dari tiap generasi hanya mendapat tahu tempat tersebut dari Chiang Bun Jin angkatan sebelumnya Setelah masuk ke dalam Gua Tian Liong Tong Tian, Ti Keng menuruti peraturan perguruannya bersembah yang di depan Chousunya dan mengembalikan Tian Liong Pit Kip ke dalam gua itu, kemudian menyampaikan pula perintahnya untuk menutup perguruan Tian Liong Pei Dia sendiri pun berdiam di Gua Tian Liong Tong Tian untuk menebus dosanya yang telah memutuskan keturunan dalam Partai Tian Liong Ketika Ti Keng meninggalkan Partai Tian Liong Pei, Ti NKHI belum dilahirkan di dunia ini, sudah barang tentu dia pun tidak mengetahui bagaimanakah bakat serta watak pemuda tersebut, itulah sebabnya ketika menyampaikan perintah untuk menutup partai, dia pun melarang Putra Putri Ti Tiong Diok untuk mempelajari ilmu silat Seandainya di masa itu Ti Keng tidak cepat-cepat menurunkan perintahnya, tapi menunda setahun lagi, sehingga dia berkesempatan menyaksikan kelahiran Ti NKHI, sudah barang tentu dunia persilatampun tak akan mengalami keadaan seperti sekarang ini Ketika Ti Keng menyaksikan cucu kesayangan ternyata bertubuh tegap berbakat bagus dan berwajah tampan, bahkan jauh melebih Putranya sendiri Ti Tiong Diok apalagi terbayang kembali akan tindakannya yang gegabah di masa muda dulu, rasa malu dan sesal segera muncul di dalam hatinya Oleh sebab itu, dia merasa malu sekali untuk mengakui asal usulnya sendiri Ti NKHI segera mengedipkan matanya menyaksikan sikap kakek itu seperti sangat tidak tenang, tegurnya kemudian, Loh Tiang, apakah kau kenal dengan kakeku sekuat tenaga Keng Tiong Diok Cuti Keng mengendalikan pergolakan emosi di dalam hatinya, lalu menggeleng Lohu dengan kakekmu cuma kenal begitu saja, kami tidak bersahabat kental Ti NKHI tak pernah jumpa dengan kakeknya, dia hanya pernah melihat wajahnya lewat lukisan yang dibuat pada 40 tahun berselang, tentu saja raut wajah dulu dan sekarang jauh sekali perbedaannya Oleh karena itu, Ti NKHI sama sekali tidak mengetahui kalau kakek yang berada di hadapannya kakeknya sendiri Begitulah, dengan sikap yang amat menghormati ujarnya, Loh Ciampual, apakah kau bersedia untuk memberitahukan namamu, agar bisa boampu ingat terus di dalam hati Keng Tiong Diok Cuti Keng mengerdipkan matanya lalu tertawa getir, sahutnya, ah 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 ah, aku mah orang liar yang sudah lama melupakan namaku, sebut saja aku sebagai Bu Beng Kong Kong, kemudian tanyanya, usia Lohu sudah mendekati 100 tahun, tentunya tidak menjadi soal bukan kalau kau mesti menyebut Kong Kong Kepada ku diam-diam Ti NKHI merasa keheranan, pikirnya, aneh kenapa orang ini pun seseorang yang lupa dengan nama sendiri? Keadaannya tak jauh berbeda dengan Ho Siu setengah umur yang pernah ku jumpai di Bukit Umusan, berpikir sampai di situ, dia pun tidak bertanya lagi, dengan hormat panggilnya, Bu Beng Kong Kong. Keng Tiong Diok Cuti Kerk tertawa terkempeh-kekeh, kemudian duduk di tanah, kepada Ti NKHI serunya, nak, duduklah kemari Bu Beng Kong Kong ada persoalan hendak ditanyakan kepadamu Ti NKHI menurut dan duduk di depan kakek tersebut, lalu ujarnya sambil tertawa, beberapa bulan berselang, Bu Ampua masih bukan seorang anggota persilatan karena itu pengetahuanku mengenai urusan dunia persilatan masih cetek sekali. Mungkin aku akan membuat Kong Kong menjadi kecewa, Keng Tiong Diok Cuti Keng tertawa lebar, ah ah ah, tidak menjadi soal apa yang ku tanyakan kepadamu pasti kau ketahui setelah berhenti sebentar, dia pun bertanya lagi, sejak kapan kau menjabat sebagai ketua dari Partai Tian Liong P bulan 8 tanggal 19 tahun berselang sampai sekarang baru sekitar 10 bulan, Keng Tiong Diok Cuti Keng manggut-manggut. Kalau begitu coba ceritakanlah keadaan partaimu semenjak ditinggalkan kakekmu Ti NKHI menjadi sanksi untuk beberapa saat lamanya, tapi setelah termenung dan berpikir beberapa saat, akhirnya diputuskan untuk menceritakan semua yang diketahui olehnya. Sebab ia merasa Bu Beng Kong Kong adalah seorang kakek yang berwajah lembut serta jujur, sudah pasti dia bukan orang jahat, apalagi dia telah melepaskan budi kepadanya, tidak sepantasnya kalau dia merahasiakan sesuatu kepadanya. Ketika ia selesai bercerita Keng Tian Giyo Cuti Keng kembali mengajukan beberapa pertanyaan sekitar hal-hal yang tidak dipahami olehnya, dengan cepat pemuda itu merasa bahwa Bu Beng Kong Kong sesungguhnya adalah seorang kakek yang teliti sekali. Persoalan apapun dia tanyakan, bila menjumpai hal-hal yang tidak dimengerti, dia selalu menyelidiki sampai menjadi terang semua duduknya persoalan. Ia cuma merasa heran dengan watak Bu Beng Kong Kong yang aneh dan istimewa itu, tapi tidak menaruh perhatian bahwa berulang kali secara diam-diam Bu Beng Kong Kong telah memesut air matanya. Ketika Keng Tian Giyo Cuti Keng mendapat tahu keadaan yang sebenarnya, ia merasa sedih juga menyesal sekali, sambil memejamkan matu ia termenung sampai lama sekali. Kemudian sambil mendengarkan kepalanya dan menatap wajah TNKHI dengan sinar matu yang tajam, serunya dalam-dalam, Lohu bertekad untuk mewariskan segenap kepandayan yang kumiliki kepadamu agar kau bisa mencapai kebahagiaan bagi umat manusia di dunia ini agar bisa mengangkat nama Tian Liyong Pei hingga jaya di seluruh kolong langit di NKHI. Pernah menderita kerugian besar karena dipaksa belajar ilmu silat, maka hatinya menjadi tak senang hati setelah mendengar perkataan itu, apalagi setelah mendengar ucapan si kakek yang mengatakan bahwa agar bisa mengangkat nama Tian Liyong Pei hingga jaya di seluruh kolong langit itu dia merasa ucapan tersebut mencurigakan sekali. Karenanya, sambil membusungkan dada ia lantas berkata, Bu Ampoh pernah bersumpah, sebelum belajar ilmu sakti yang tercantum di dalam kitab pusaka Tian Liyong Pit Kip, aku tak akan belajar ilmu silat aliran lain, maksud baik Bu Beng Kong Kong biarlah Bu Ampoh terima di dalam hati saja mula-mula keng Tian Giyo cuti keng agak tertegun, menyusul kemudian dia pun manggut-manggut berulang kali. Seandainya kau tidak berhasil menemukan kembali kitab pusaka Tian Liyong Pit Kip tersebut, apa yang hendak kau lakukan andai kata kitab pusaka Tian Liyong Pit Kip tersebut tidak berhasil kutemukan maka sepanjang hidup aku tak akan membicarakan soal ilmu silat lagi, aku akan menghabisi nyewaku untuk menembusi dosaku ini terhadap perguruan. Mendengar perkataan itu, air matu jatuh percucuran membasai wajah keng Tian Liyong Pit Kip. Nah, kau keliru besar, katanya ketahuilah bahwa ilmu silat yang ada di dunia ini berasal dari satu sumber, sekalipun terdapat banyak aliran perguruan di dunia ini tapi sumber dari kepandayan mereka sesungguhnya adalah satu. Apalagi sebagai seorang manusia yang bercita-cita luhur, kau harus mempunyai pandangan yang terbuka serta jiwa yang besar, dengan begitu masalah besar baru bisa diselesaikan, aku lihat watak keras kepalamu itu perlu diperbaiki dan bila perlu dilenyapkan sama sekali, sesungguhnya TNKHI bukan seorang yang keras kepala, dia bisa mengambil ketetapan begitu lantaran dia mempunyai kesulitan yang tak dapat dikatakan kepada orang lain, sebagai seorang ketua yang bertanggung jawab untuk membangun kembali nama baik partai Tian Liyong Pit di dunia ini, sudah barang tentu dia enggan memperjuangkan cita-citanya tersebut dengan memergunakan ilmu silat dari aliran lain. Dengan cepat dia menggelengkan kepalanya berulang kali, lalu berkata, nasihat dari Bu Beng Kong Kong pasti akan kuperhatikan dengan seksama, Bu Ampua merasa berterima kasih atas perhatiannya ini, cuma mengenai belajar silat sesungguhnya bukan keras kepala yang menyebabkan Bu Ampua berkeputusan demikian adalah karena soal lain yang menyebabkan Bu Ampua terpaksa harus berbuat begini, harap Kasdi untuk memakluminya. Terdorong oleh pergolakan emosi, Keng Tian Giyo Cuti Keng tak bisa mengendalikan diri lagi, dia lantas mendongakan kepalanya dan berpekik nyaring. Tenaga dalam yang dimilikinya memang amat sempurna, begitu suara pekihkannya bergema di udara, tampak pohon BWE di sekitar tempat itu bergoncang keras seperti terhembus angin, kabut tebal di angkasa pun seakan-akan terhembus buyar kemana-mana. Diam-diam TNKHI terkejut sekali setelah menyaksikan kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki Bu Beng Kong Kong, tapi wajahnya sama sekali tidak berubah, menahan sekulung senyuman sempat menghiasi wajahnya. Tiba-tiba Keng Tian Giyo Cuti Keng memperlihatkan wajah gusar, dari sakunya dia mengeluarkan sejilid kitab kecil berwarna kuning dan diberikan ke tangan TNKHI, kemudian ujarnya dengan suara yang dingin seperti es, tempat ini merupakan suatu jurang terpencil dengan empat penjuru dikeliling dinding curam, bila kau tidak mempelajari ilmu silat dari lohu ini, jangan harap kau bisa keluar dari tempat ini. Hidup juga kau sendiri, mati juga kau sendiri, setahun kemudian lohu akan datang lagi untuk menengok dirimu, nah, baik-baiklah menyesuaikan diri. Seusai berkata tidak melihat dengan gerakan apakah dia melompat, tahu-tahu tubuhnya sudah melambung di tengah udara, kemudian lenyap tak berbekas dari pandangan mata. TNKHI segera mendongakan kepalanya dan berteriak keras. Aku TNKHI adalah seorang lelaki sejati, aku tak sudi menerima ancamanmu itu, setahun kemudian silahkan saja datang kemari, coba kau buktikan sendiri apakah aku akan berusaha meloloskan diri dengan mengandalkan kepandayan silatmu itu. Sementara itu, Keng Tian Giyo Cuti Keng telah berada di dalam sebuah gua kecil di tebing terjal tersebut, dengan air matu bercucuran dia mengangguk berulang kali, gumamnya. Nah, kau memang cucu Yaya yang paling baik, kau terlalu baik, Yaya merasa gembira sekali, TNKHI duduk kembali sejenak di tempat semula, lalu berdiri dan memasukkan kitab kecil itu ke dalam sakunya. Oleh karena dia sedang mendongkol maka kitab tersebut tuh sama sekali tidak diperiksa isinya, bahkan memandang sekejap pun tidak. Menyusul kemudian, dia pun melakukan pemeriksaan yang seksama di sekeliling dinding tebing itu dengan harapan bisa menemukan tempat untuk berteduh, sehingga ia bisa menggunakan kesempatan yang sangat baik itu untuk berlatih tekun ilmu siantian Bu Hek Ji Giyin Keng yang dimilikinya itu. Tapi sayang usahanya itu sia-sia belaka sekalipun seluruh dasar jurang sudah diperiksa, ia tidak berhasil menemukan tempat yang bisa dipakai untuk berteduh, karena itu selama beberapa malam berikutnya terpaksa ia musti menginap di udara terbuka. Kemudian ia menemukan pada dinding tebing sebelah timur, lebih kurang tiga kaki dari permukaan tanah terdapat dua batang pohon siong yang berdaun lebat, tempat itu bisa dipakai untuk tempat berteduh. Sayangnya, kendatipun tenaga dalam yang dimilikinya sudah teramat sempurna, namun ia tidak mengerti bagaimana caranya mempergunakan ilmu meringankan tubuh, itulah sebabnya sekalipun dinding tebing itu cuma tiga kaki, namun sulit baginya untuk merangkak ke atas. Untung saja kecerdasannya luar biasa, setelah berpikir sebentar, ia segera memperoleh suatu ide yang bagus sekali. Dengan cepat pedang Tian Liong Kim Kiam yang tersoran ditinggangnya dicabut keluar, setelah itu dengan mempergunakan pedang Tian Liong Kim Kiam itu sebagai tempat berpegangan, selangkah-selangkah dia mendaki ke atas tebing itu, tak lama kemudian tibalah pemuda tersebut di bawah pohon siong tadi. Setibanya di bawah pohon siong tersebut, mendadak ia menemukan sebuah gua batu di belakang pohon tadi, di atas gua terpanjang sebuah papan nama yang bertuliskan empat huruf besar, tulisan itu berbunyi demikian, Tian Liong Tong Tian timbul perasaan heran di dalam hatinya, tanpa berpikir panjang lagi ia lantas berjalan menuju ke dalam gua. Mulut gua itu amat sempit dan cuma bisa dilewati satu orang saja, akan tetapi setelah berada dalam gua itu maka dijumpainya ruangan di dalam sana luas sekali, lagi pula suasana terang-benderang, tidak diketahui dari manakah datangnya cahaya penerangan tersebut. Saat itu TNKHI sudah tidak berminat lagi untuk menyelidiki persoalan-persoalan yang tidak penting, sebab dia sudah tertarik perhatiannya oleh dua belah pintu gerbang yang memancarkan cahaya keemasan-emasan di dasar gua tersebut. Di depan pintu gerbang terdapat sebuah lapisan batu kemalap putih yang tinggi tebal dan memancarkan cahaya berkilauan, orang harus berdiri di atas lapisan batu kemalap putih itu sebelum mencapai gelang pintu. TNKHI melompat naik ke atas lapisan batu kemalap putih itu kemudian menggetarkan gelang pintu itu beberapa kali, akan tetapi pintu tersebut sama sekali tidak bergeming barang sedikit pun juga, kenyataan ini membuat hatinya merasa terkejut bercampur keheranan, ia tidak habis mengerti apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi. Sekuat tenaga dia berusaha untuk mendorong pintu gerbang itu, tapi hasilnya nihil sebab pintu gerbang tersebut sama sekali tidak bergeming barang sedikit pun juga. Ketika usaha itu dicoba beberapa kali lagi tanpa hasil, akhirnya pemuda itu menjadi putus asa. Tanpa sengaja tiba-tiba matanya memandang ke lapisan batu kemalap putih yang diinjaknya itu, lamat-lamat terbaca olehnya beberapa kalimat yang tertera di atas lapisan batu kemalap tersebut. Tulisan tersebut berbunyi demikian, tempat ini adalah gua Tian Leong Tong Tian, selain anak murid Tian Leong Pei dilarang masuk ke dalam gua ini. Untuk masuk ke dalam gua, silahkan mengerahkan ilmu Sian Tian Bu Hek Ji Gi Sien Keng sebanyak tiga kali kelilingan badan pintu tersebut otomatis akan membuka dengan sendirinya. Selesai membaca beberapa huruf tulisan tersebut, Tieng Kahi merasa terperanjat sekali, dengan cepat dua ingatan melintas di dalam benaknya. Pertama, gua ini sudah pasti mempunyai hubungan yang erat sekali dengan partai Tian Leong Pei. Kedua Bu Beng Kong Kong mungkin sekali adalah anggota Tian Leong Pei, tapi siapakah dia? Teringat akan Bu Beng Kong Kong, dia pun teringat pula dengan kitab kecil berwarna kuning yang berada dalam sakunya, itu dia beranggapan bahwa kitab kecil tersebut mungkin dapat mengungkapkan jawaban siapa gerangan kakek yang bernama Bu Beng Kong Kong tersebut. Dengan cepat dia mengeluarkan kitab kecil tersebut dari dalam sakunya dan dilihat dengan seksama. Yee, aa, ampun! Apa yang telah terjadi? Tampak kitab itu sangat mungil dan indah bentuknya, pada halaman yang terdepan tertera empat huruf besar yang indah sekali, tulisan itu berbunyi, Tian Leong Pit Kit. Sekujur badan Tieng Khi gemetar keras dengan cepat dia lari keluar dari dalam gua tersebut, kemudian sambil menggertakan giginya menahan pergolakan emosi, gumamnya, Yee, a, yee, a. Yee, a, yee, a. Rupanya kau orang tua adalah yee, a, yee, a. Dia menerjang keluar dari dalam gua dengan perasaan bimbang dan tak menentu, dia lupa kalau di luar gua itu terbentang jurang yang tiga kaki dalamnya. Karena kurang merhati-hati, kakinya segera menginjak di tempat kosong, tak ampun tubuhnya terjerumus pula ke dasar jurang itu. Untung saja tenaga dalam yang dimiliki cukup sempurna sehingga tubuhnya sama sekali tidak terluka, sambil merangkak bangun, dia mendongakan kepalanya dan berteriak keras, Yee, a, yee, a. Yee, a, yee, a. Kenapa kau tak mau mengenali dirimu dihadapan Engji? Tanda tanya angin gunung berhembus lewat dari atap, puncak membawa awan putih bercampur kabut yang tebal, suara teriakan dari Tieng Khi tersebut hampir boleh dibilang sama sekali tertelan. Puluhan tahun menanggung rindu, ternyata tidak mendatangkan hasil apa-apa, saking sedihnya pemuda itu jatuh tak sadarkan diri. Entah berapa lama sudah lewat, sambil gemetar keras Tieng Khi tersadar kembali dari tingsannya. Dengan perasaan apa boleh buat, terpaksa pemuda itu mendaki kembali ke atas bukit dan masuk kembali ke dalam gua Tianlong Tong Tian, ia bermaksud untuk mendalami ilmu yang tercantum dalam kitab pusaka Tianlong Pitkip tersebut di dalam gua itu. Ketika melangkah di atas lapisan batu kemalap putih itu dia mengerahkan tenaga Sian Tian Bu Hek Jigisien Kangnya untuk mengelilingi seluruh badan, segera terasalah segulung hawa dingin yang menyebarkan memancar masuk lewat dasar kakinya dan menyebar ke seluruh anggota tubuhnya, tak sampai satu lingkaran. Tubuh dia sudah merasakan tubuhnya seakan-akan menyatu dengan lapisan batu kemalap putih itu. Setelah mengitari tubuhnya tiga kali, pintu gerbang berwarna emas yang semula tertutup rapat mendadak terbuka lebar dengan menimbulkan suara yang amat ngering. Tieng Khi ragu-ragu sejenak, kemudian dia pun melangkah masuk ke dalam ruangan. Sebuah lorong batu yang lebarnya puluhan kaki terbentang jauh ke dalam sana, tiada cahaya lentera dalam lorong itu, akan tetapi suasananya terang-benderang bagaikan di siang hari saja. Dengan langkah lebar Tieng Khi berjalan masuk ke dalam lorong itu, di ujung lorong merupakan sebuah ruang istana yang terbuat dari batu kemalah hijau, di depan ruangan tergantung sebuah papan nama yang bertuliskan, Kui Tin Hau setelah memasuki ruangan, di tengah ruangan tersebut terlihatlah seorang siucai berusia pertengahan yang memakai baju berwarna biru sedang duduk bersila, sebelah kanan tampak 12 buah gundukan tanah beralas batu kemalah yang membentuk naga melingkar, di atasnya duduk 4 orang kakek berbaju biru, di sebelah kiri pun tampak 12 lapisan batu kemalah berbentuk naga melingkar tetapi hanya ditempati oleh 3 orang kakek berbaju biru. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja bundar yang antik sekali, di atas meja tampak sebuah tempat dupa yang berwarna hitam pekat, entah terbuat dari bahan apa, asap tipis mengepul keluar dari dalam pendupaan itu dan menyebar ke seluruh ruangan sehingga mendatangkan perasaan segar dan nyaman bagi siapapun. Tieng Kha Itau bahwa beberapa orang kakek itu sudah pasti adalah para angkatan tua dari Tian Leong Pei, maka sambil memperingan langkahnya ia maju ke depan, setelah itu sambil memberi hormat katanya. Tecu Tieng Kha It Chiang Bun Jin dari angkatan 11 menghunjuk hormat buat para Chow Su dengan hidmat, dia memberi hormat sebanyak 3 kali kepada kakek-kakek itu, tapi sampai lama sekali belum ada juga yang menjawab ataupun menggubris. Tieng Kha Itak berani bangkit berdiri, diam-diam ia mencoba untuk melirik ke depan tampak ke delapan kakek itu tetap duduk sambil memejamkan mata, mukanya serius agaknya seperti lagi semedi, maka dengan lantang serunya lagi, Tecu Tieng Kha Iti menghunjuk hormat buat para Chow Su sebelum juga kedengaran suara jawaban. Baru saja timbul rasa heran dalam hatinya, tiba-tiba ia menemukan sebuah tugu peringatan terpanjang di belakang orang-orang itu, di atas batu peringatan tadi tertera beberapa huruf yang garis besarnya menerangkan bahwa Istana Kwi Tin Hu merupakan tempat bersumayan dari para Chiang Bun Jin Partai Tian Leong generasi yang lalu. Setelah membaca tulisan itu, Tieng Kha Iti baru mengerti rupanya beberapa orang Chow Su itu sudah berpulang ke Alembaka. Ketika dihitung, ternyata jumlah orang yang ada dalam ruangan itu hanya delapan orang, ini membuktikan kalau kakeknya tak ada di sana, kalau tidak, kakeknya sebagai Chiang Bun Jin angkatan ke-9 tentu saja merupakan orang yang ke-9 dalam ruangan tersebut. Dari sini maka terbuktilah sudah bahwa kakek yang menghadiahkan kitab pusaka Tian Leong Pit Kip kepadanya itu tak lain adalah kakeknya. Setelah melakukan pemeriksaan sekejap ia tak berani berdiam terlalu lama di sana, pelan-pelan pemuda itu menuruni ruang tengah, menelusuri lorong batu dan melangkah keluar dari pintu gerbang. Baru saja kakinya menginjak di atas lapisan batu kemalap putih itu, pintu gerbang di belakangnya menutup sendiri secara otomatis. Suasana di sekeliling tempat itu amat sepihening dan tak kedengaran sedikit suara pun tapi ia tidak merasa kesepian, bukan saja kitab pusaka Tian Leong Pit Kip milik perguruannya telah ditemukan kembali, selain itu dia pun tahu kalau kakeknya masih hidup di dunia ini. Dengan tenang dia pun duduk di luar gua itu, mengeluarkan kitab pusaka Tian Leong Pit Kip dan mulai mempelajarinya dengan seksama. Di sebelah barat kota Tenghang dalam bilangan Provinsi H.O.O.L.M. terdapat sebuah bukit yang bernama Bukit Siong San, di sebelah utara tanah perbukitan itu berdiri sebuah bangunan kuil yang sangat besar dan megah, itulah kuil Siaulim S yang termasuhurnamanya di seluruh dunia persilatan. Suatu hari, ketiga mendekati waktu senja, dari atas jalan raya di bawah bukit muncul dua ekor kuda tinggi besar yang dilarikan ke arah kuil dengan kecepatan tinggi. Kedua ekor kuda itu merupakan kuda jenis utara yang tinggi besar, dalam sekejap metu kuda-kuda itu sudah sampai tiba di depan kuil. Diiringi suara ringkikan panjang, kedua ekor kuda itu segera mengangkat kaki depannya ke atas sambil menghentikan larinya. Seorang gadis cantik segera melenjit ke udara, alau dari tengah udara ia menyambar tali les kuda lain yang ditunggangi seorang kakek, kemudian melayang turun ke atas tanah. Gerak-gerik gadis itu lincah dan gesit sekali, begitu mencapai permukaan tanah, dia berpaling dan tertawa, seakan-akan tak pernah mengalami sesuatu hal, ujarnya, Paman Ting, kau tunggu saja di atas kudamu. Tak usah disinggung lagi, kedua orang itu bukan lain adalah cucu kesayangan Tiangpek, Lojin, Itek Ang, So Sengpak Yaknipek, Leng Sianjo So Bewe Leng, serta Lotoa dari Tiangpek Sam Nio, Tiga Burung dari Bukit Tiangpek, Temchoto Abeng, Raja Wali Sakti Bersayap Tunggal, Ting Tian Yeu. Setelah Tiangpek, Lojin So Sengpak menyaksikan Tiang Khi, keturunan dari sahabat karibnya yang sedang bertamu dalam bentengnya diculik orang, dalam gusarnya dia segera memimpin para jago dari luar perbatasan untuk menyerbu ke daratan Tionggoan, menurut bukti yang ada, maka pertama-tama dia mendatangi kuil Siau Lim si lebih dahulu. Dia adalah pemimpin dari luar perbatasan, tentu saja kegagahannya jauh berbeda dengan orang lain, sebelum melakukan sesuatu tindakan, dikirimnya kartu pemberitahuan lebih dulu, kemudian baru mendatangi tempat itu untuk melakukan suatu penyelesaian. So Bewe Leng Daak Manja dan Suka Keramaian berhasil memujuk kakeknya untuk mengirim dirinya sebagai utusan, ditemani oleh Tem Cito Abeng berangkatlah mereka menuju ke kuil Siau Limci. Dasar masih muda dan lagi binal, begitu melompat turun dari kudanya, seperti seekor kupu-kupu langsung melompati 17 buah undak-undakan batu dan menyerbu masuk ke ruang tengah. Pada saat itulah, dari dalam kuil melompat keluar dua orang pendeta berusia pertengahan, sambil menghadang di hadapannya, mereka menegur, Omi Tohut, tempat ini adalah tempat suci seng Buddha, harap Nona berhenti meski tak senang hati, Pek Leng Sian Juso Bewe Lengenggan menumbuk kedua orang hwasyo tersebut, terpaksa dengan kening berkerut katanya, aku hendak mencari hwasyo gede dari kuil ini untuk membincang-bincang. Ucapan tersebut amat tak sedap didengar, kontan saja paras muka salah seorang pendeta yang kurang tebal imamnya berubah hebat, sambil memperkeras suaranya, dia berseru, peraturan kuil kami menetapkan bahwa setiap orang perempuan dilarang masuk ke dalam ruangan, jika li si cu ada urusan sampaikan saja kepada si o ceng deng kening berkerut, Pek Leng Sian Juso Bewe Leng segera tertawa dingin, Heeh, 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 apa sih hebatnya dengan suatu kuil kecil di tempat tercokolnya kawanan hwasyo rucilik? Andai kata kau tidak berbicara begitu, mungkin Nona masih bisa diajak berunding, tapi sekarang, aku bersikeras hendak melihatnya sehabis berkata, sepasang telapak tangannya direntangkan dan melepaskan pukulan. Belaha am dua orang hwasyo itu masing-masing mundur sejauh tiga langkah lebih. Menggunakan kesempatan itu, dengan cekatan dia menerobos masuk ke ruang tengan, kemudian sambil bertolak pinggang dan tertawa tergelak tiada hentinya dia berseru, sekarang aku sudah masuk ke dalam, mau apa kalian kedua orang hwasyo ini adalah murid angkatan kedua dari kuil si olim si, yang seorang bernama Buki, yang lain bernama Buan, kepandaian silat yang dimilikinya terhitung tangguh sekali di dalam dunia persilatan, siapa tahu mereka kena dipecundangi oleh seorang nona yang masih sangat muda, hal ini segera dianggapnya sebagai suatu peristiwa yang amat memalukan. Serentak kedua orang itu membentak keras dan siap menerjang ke depan untuk melakukan sergapan lagi. Tapi saat itulah suatu bentakan menggeledek menggema dari dalam ruangan kuil, Buki, Buan, jangan kurang ajar. Sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, dan muncullah seorang hwasyo gemuk pendek yang berusia lima puluh tahunan. Buki hwasyo dan Buan hwasyo segera menghentikan gerakan tubuhnya, kemudian sambil merangkap tangannya di depan dada ia berseru, Tecu, Pek, Leng, Sian, Juso, Bwe, Leng, kembali tertawa cekikikan, serunya dengan merdu, ah, 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 tak menjadi soal, memukul hwasyo di dalam kuil hwasyo, itu baru berarti namanya. Tak usah sungkan-sungkan, kalian bertiga boleh maju bersama-sama, hwasyo gemuk pendek ini jauh lebih tinggi kedudukannya daripada Buki hwasyo dan Buan hwasyo, sudah barang tentu imamnya juga jauh lebih tebal, ketika dengar perkataan itu, dia tidak merasa gusar, malah katanya sambil tertawa, anak murid kalangan Buddha tak akan melukai orang secara sembarangan, Lisi cu pandai benar bergurau. Peleng Sian Juso Bwe Leng memutar biji matanya sebentar, lalu katanya dengan lantang, kalau begitu, kau tak akan menghalangi nonamu masuk ke dalam kuil bukan hwasyo gemuk pendek itu merupakan murid angkatan pertama dari kuil siau limsi, dia menjabat sebagai kepala penerimaan tamu dari kuil tersebut, orang persilatan menyebut sebagai T. Chiang Cheng, pendeta Toya Baja, gotong hwasyo. Hwasyo ini bukan saja pengalamannya luas, pengetahuannya juga matang, ia sudah pandai menilai kemampuan orang. Dari setiap gerakan yang dilakukan oleh T. Leng Sian Juso Bwe Leng, ia sudah tahu kalau gadis yang masih muda usia ini sesungguhnya memiliki ilmu silat yang jauh di atas kepandainya. Dengan nama besar kuil siau limsi yang begitu tersohor dalam dunia persilatan pun tak sampai mengkedarkan hatinya, bahkan dengan begitu beraninya datang mencari gara-gara, dari sini dapat diketahui kalau di belakang sinona pasti terdapat tulang punggung lain yang menunjang dirinya. Dia pun sadar, kendatipun dengan kekuatan yang dimiliki mereka bertiga, menahan gadis itu bukan suatu pekerjaan yang sukar tapi tindakan semacam itu sudah jelas bukan suatu tindakan yang bisa menyelesaikan masalahnya, malahan bisa jadi akan mendatangkan kesulitan yang lebih besar lagi bagi kuilnya. Apalagi pada detik itu dia masih belum memahami maksud kedatangan sinona tersebut, maka Go Tzu Hwesho mengambil keputusan untuk menahan diri dan tidak mengambil tindakan secara gegabah. Siaulim si bisa mempunyai sejarah yang panjang di dalam dunia persilatan bukan lantaran mereka memperolehnya karena mujur, tapi dalam ilmu silat mereka memang betul-betul memiliki kemampuan yang lain daripada yang lain. Demikianlah dengan senyuman masih menghiasi ujung bibirnya, Go Tzu Hwesho berkata, Seandainya Li Si Chu datang kemari untuk menyembah kepada Buddha, sudah barang tentu akan Pin Cheng sambut dengan segala kehormatan Pek Leng Sian Juso Bwe Leng Rneski Binalorangnya tapi ia masih polos dan suci bersih, tadi dia sengaja mengacau karena menganggap TNKHI benar-benar sudah ditawan oleh pihak Siaulim si, maka sebelum mengutarakan maksud kedatangannya, ia berniat memberi sedikit pelajaran kepada mereka. Tapi, setelah dilihatnya Hwesho itu sama sekali tidak gusar, bahkan tenang-tenang saja ia menjadi riku sendiri untuk melanjutkan perbuatannya, maka sambil tertawa katanya, Kau si Hwesho masih terhitung seorang yang jujur, nonamu tak ingin membuat kekacauan tanpa sebab, maka memandang di atas wajahmu, nona akan menyampaikan maksud kedatanganku itu sekalipun sikapnya sudah jauh lebih lembut namun ucapannya masih tak sedap kedengarannya. Gotong Hwesho cuma bisa tertawa di wajah, mendongkol di dalam hati, katanya kemudian, harap Lisi Chu bersedia memberi petunjuk pelengsian Juso BWLM segera mengebaskan ujung bajunya ke depan, serem tetan cahaya putih dengan kecepatan luar biasa meluncur ke tengah ruangan. Tiga hari kemudian, kakekku akan berkunjung sendiri kemari untuk menyambangi Hwesho tua kuil kalian serunya dengan serius. Kakek nona adalah. Sambil menarik, teg Leng Sian Juso BWLM segera menukas, tanda pengenalnya di situ, buat apa kau mesti banyak bertanya lagi. Selesai berkata, dia lantas membalikan badannya dan meluncur keluar dari dalam ruangan. Buki Hwesho dan Buan Hwesho segera membungkukan badannya memberi hormat katanya, lapor Susiok, perlukan kita menghadang jalan perginya biarkanlah ia pergi jawab Goutong Hwesho sambil mengulapkan tangannya. Dia lantas melompat ke atas dan meluncur ke tiang penglari dari ruangan tersebut sewaktu melayang turun kembali ke atas tanah, di tangannya telah bertambah dengan sebuah benda persegi enam berbentuk bunga salju yang terbuat dari perak putih dan besarnya cuma beberapa inci. Buki Hwesho maupun Buan Hwesho tak bisa menebak tanda pengenal dari siapakah benda berbentuk bunga salju yang terbuat dari perak putih itu, baru saja akan bertanya, Goutong Hwesho dengan wajah hijau membesi telah berseru, tiang pek lojin, bagus sekali perbuatanmu dia membalikan badannya dan melompat masuk ke ruangan belakang. Chiang Bunjin dari Partai Siaolim duduk di ruang tengah dalam kamar semedinya, di sekelilingnya duduk keempat orang Kim Kong dari Siaolim yakni Chi Ke Taisu, Chi Hui Taisu, Chi Leng Taisu dan Chi Nian Taisu. Di samping ruang berdiri Ti Chiang Cheng, pendeta Toya Baja, Goutong Hwesho, ia telah melaporkan tentang tantangan dari tiang pek lojin dan menantikan perintah dari ketuanya. Ketua dari Siaolim dia duduk tenang dengan matel, terpejam, setelah termenung beberapa saat lamanya, mendadak ia membuka matanya lebar-lebar dan menatap wajahnya Chi Ke Taisu dengan sinar matel berkilat tajam. Katanya dengan suara dalam, Chi Ke Taisu, menurut pendapatmu apa maksud kedatangan tiang pek lojin kemari dengan perasaan tidak habis mengerti Chi Ke Taisu menggelengkan kepalanya berulang kali. Te Chu bodoh dan tak bisa menebaknya. Terima kasih. Terima kasih.